Polisi kembali membawa tersangka Danu ke lokasi tempat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat sebelum menggelar prarekonstruksi besok. Prarekonstruksi akan diawali di Warung Pecelele yang disebut Danu sebagai tempat mengatur rencana pembunuhan. Polisi membawa tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu kembali ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kampung Ciseti, Subang, Jawa Barat, Selasa Sore. Selain tersangka Danu, polisi juga membawa saksi Yoris, anak dan kakak korban. Kedatangan tim di Reskrim Mumpolda, Jawa Barat untuk mematangkan pelaksanaan prarekonstruksi yang akan digelar Kamis termasuk membereskan posisi peralatan ke posisi awal. Sebelumnya polisi telah menggeledah tiga rumah saksi secara tertutup yang di rumah Yoris, anak dan kakak korban, mulia, adik tersangka Yosef, dan uci seorang banpol. Selain itu, polisi juga memeriksa seorang perwira polisi di Pores Subang yang menangani kasus pembunuhan Tuti dan Amel saat pertama kali untuk mengetahui kejadian awal. Kamis besok, prarekonstruksi akan dimulai dari warung pecelele yang disebut tersangka Danu sebagai tempat mengatur rencana pembunuhan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan, INews melaporkan.